assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas kedua solar share ini yang sudah saya tunjukkan ini harganya 9000 kalian perhatikan ini bila ditancapkan ke tanah tinggal dibuka ini saya bahas karena ada permintaan untuk membuat lampu suar di tengah sawah atau untuk ripi termini kalian lihat ini dibuka sudah bisa ini sangat mantap sekali bro sebetulnya untuk di tengah sawah menggunakan ini saja sudah cukup karena ini sudah berkedip kalian lihat saya nyalakan ini sudah lampu berkedip jadi walaupun kecil bila ini diletakkan di tengah sawah pasti akan terlihat sekali tapi nanti akan saya buat lampu mercusuar nanti keduanya akan saya buka dahulu karena saya ingin tahu kemampuan dengan dayanya dan ingat ini harganya Rp18.000 ini Rp9.000 menurut saya sangat murah sekali ini aluminium bahannya kemudian ini sudah anti-air ah saya buka saja dahulu goyang ini dahulu jadi keduanya nanti ini tidak ada bautnya sepertinya di benar sepertinya dilepas saja ini semuanya anti-air bro sudah tidak tembus Hai benar perkiraan saya ini menggunakan komponen ini sepertinya tidak bisa ini ini kalau tidak salah maksimum hanya 20 mili dayanya nanti kita cek Hai saya cek dahulu Oke benar ini menggunakan IC Z808 ZX nanti akan saya cari di mbah Google spesifikasinya ini pasti tegangan baterainya hanya 1,2 Hai dan arus maksimum untuk output sekitar 20 mili nanti akan saya tunjukkan skematiknya Oke satu lagi nanti yang Rp18.000 atau nanti dua-duanya saya gunakan ini seperti ini mungkin jadinya Oh ya satu lagi nanti lampu untuk lampu mercusuar saya akan menggunakan lampu kedip ini kalian lihat nanti akan saya modifikasi agar bisa berjalan atau sebetulnya mudahnya kalian pasang ini tiga buah saya rasa ini bisa nanti akan saya coba dahulu kita lihat dahulu tegangannya jadi rencananya saya akan menggunakan lampu ini karena ini sudah modenya banyak sekali tinggal kalian pilih pahamnya bro Oke kita buka ini tidak ada baut hebat sekali Bro jadi benar-benar murah ini anti air ini masih ada karetnya kemudian ini saya rasa tinggal ini solar panelnya ini lednya ini kabel solar panelnya pasti konektor bukan kabel ya benar Oh ya benar Oh kalian lihat baterai baterainya saya ukur dahulu berapa volt mudah-mudahan 3,7 sama 1,2 volt tapi mudah-mudahan isinya berbeda karena ini kita membutuhkan tegangan 5 volt tapi saya ini diatas 5 volt lampunya nanti kita coba Oke saya perhatikan dahulu tipe IC nya saya lihat dahulu tipenya XD 52 52 F nanti akan saya cek di mbak Google Oke saya cek dahulu tapi ini batasnya hanya 1,2 ini menggunakan baterai 1,2 saya rasa tujuannya kita lihat dahulu di mbak Google Oke kita lihat dahulu data sheet dari kedua light driver nya yang panik yang murah yang 9000 tipenya tadi menggunakan X8018 kemudian rangkaiannya ini jadi ini merupakan sumber arus kedua IC ini jangan sampai salah jadi sudah saya cek R yang digunakan disini hanya 220 micro Henry jadi arus maksimum sekitar 7 ampere makanya sangat irit sekali dan tidak begitu terang kemudian jadi jadi untuk merubah besar arus kita hanya merubah induktornya saja Oke kalian perhatikan bisa kalian lihat lihat kemudian yang kedua saja langsung ini juga solar light driver artinya sumber arus kalian lihat hampir sama inputnya bisa 0,9 sampai 1,5 volt hanya ini besar arus bisa sampai 300 miliamper jadi mungkin ini akan saya gunakan tipenya QX5252 oke rangkaiannya ini ini tidak ada R nya oke rangkaiannya ini hanya ada R nya yang ke baterai tapi ini tidak ada tapi kira-kira seperti ini oke yang lainnya bisa kalian baca dan untuk aplikasinya di video berikutnya saja atau saya tunggu masukkan dan output maksimum bisa sampai 7 volt ingat ini sumber arus jadi di video berikutnya saja saya coba karena saya juga sedang belajar oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!